Bukaluar Kanjeng Sunan Kudus, Semarak, Meneh, saat wisirong tahun dihantam pandemi, meskimung dibatasi 10% soko punden lan belik sing ono ning kudus, nanging ono sing bedo soko kirap Bukaluar pun dan lan belik sak durungi. Haliku karo ono ne siji kebubule lan songo camat sing kelibat langsung, da di bagian soko kirap, karo ngawa keres soko pendopo kudus sing digawa karo kabeh camat. Bupati kudus serta ponjelasno soko kirap iku PHE nyumbangno siji kebubu jenis bulik, saalian iku keres soko pendopo ugo dimeluni soko kirap, hal iku dadi bentuk kolaborasi pemerintah bareng masyarakat nyambut kirap Bukaluar. PHE ugo nobatno kabeh camat dadi bapak pun dan lan belik ning DWDW kecamatan. Sawotoro iku ketua panitia kirap Bukaluar lanpun dan jelasno, peserta sing melu Bukaluwar mung 10 persen soko kabeh pun dan lan belik ning songo kecamatan. Jalil ngungkapno soko nematu seket pun dan mung sekitar swidak papat pun dan sing melu kirap, sedangki gunungan sing diarak roto-roto hasil bumi. Kabeh peserta lanpanitia sing kelibat nandakno kesatuan lan persatuan masyarakat kudus, ora ono meneh perbedaan antara kudus kulon lan kudus wetan. Pemujam ini dinobatkan menjadi bapak punden dan belik kecamatan. Jadi semuanya dikuceraka. Untuk kerisnya Pak, kerisnya tadi yang dibawa itu keris dari pendopo. Itu bentuk kolaborasi antara pendopo dengan masyarakat itu menyatu. Ada kolaborasi kerjasama yang baik, itu saja. Total seluruh kudus itu 657. Nah ini yang ikut tadi 64. Kita batasi, coba kalau kita ikutkan semua ya. Macet tuh Pak. Tadi kalau kita bergabung masyarakat. Terkait untuk kerbanya tadi, ada filosofi tertentu atau seperti apa Pak? Ya, jadi penting kerboh. Ya, penting kerboh gitu ya. Bahwa itu tadi bule, ya mungkin dapatnya bule. Gunungan Singdiara bakal diserah noning panitia haul Sunan Kudus, lan bakal dimasak pas haul Sunan Kudus. Masaan iku bakal diwenei meneh karu masyarakat kudus sing teko pas haul, karu mentuk segojang rek lan bubur surok. Senirin, jangan sampai. Sekarang rekan.